Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan sehat bantakan Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan kuliah mata kuliah management strategy yaitu kita lanjutkan bab dua yaitu mengenai company mission atau misi perusahaan oke teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang company mission atau misi perusahaan dimana dalam dunia bisnis dalam dunia bisnis itu penting sekali sebuah misi perusahaan karena misi perusahaan itu adalah sebagai landasan utama perusahaan itu bergerak atau menuju sasaran tersebut oke kita langsung materi saja teman-teman jadi misi perusahaan merupakan perusahaan merupakan pernyataan atau rumusan umum yang luas dan bersifat tahan lama tentang keinginan dan maksud perusahaan jadi perusahaan-perusahaan yang profesional perusahaan-perusahaan yang besar tentunya harus memiliki misi yang relevan ini akan membawa arah perusahaan sebuah tujuan yang memang berarah tidak asal bisnis tapi gak tahu arahnya kemana atau tidak asal membuat perusahaan dan arahnya terombang-ambing kemana jadi seperti itu jadi perlu sebuah company mission atau misi perusahaan yang jelas yang relevan dan tentunya yang bisa dilakukan oleh perusahaan itu untuk menuju ke arah itu misi mengandung filosofi bisnis dari para pengambil keputusan strategi perusahaan jadi misi itu harus mengandung filosofi bisnis dari para pengambil keputusan strategi perusahaan kemudian juga mengiratkan citra yang dipancarkan perusahaan misi itu harus mengiratkan citra yang dipancarkan oleh perusahaan tersebut kemudian menceritakan konsep diri perusahaan seperti apa konsep-konsep perusahaannya tercermin dalam misi perusahaan tersebut kemudian mengindikasikan produk atau jasa utama perusahaan serta kebutuhan utama pelanggan yang akan dipenuhi perusahaan makanya dalam perumusan misi perusahaan ini tentunya para pemegang saham harus tahu juga pemilik perusahaan terutama harus paham juga karena ini arah perusahaan itu yang akan mengarah ke situ akan mampu atau tidaknya bisa atau tidaknya mereka harus bisa mengukurnya kemudian apakah sesuai dengan misi yang diharapkan atau misi yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut kemudian sasaran misi perusahaan yang pertama adalah memastikan kesamaan tujuan dalam suatu organisasi jadi perusahaan yang hebat adalah perusahaan yang kompak dalam semua hal mereka memiliki kekompakan yang sama tujuannya pada satu misi tersebut sehingga ini membuat profesionalisme bagus laju perusahaan bagus kemudian tentunya berimpas kepada pertumbuhan perusahaan dan pekerja-pekerja atau peka-pekawe di dalamnya jadi sasaran yang pertama adalah memastikan kesamaan tujuan dalam satu organisasi yang kedua adalah menjadi landasan untuk memotivasi pemanfaatan sumber daya organisasi misi perusahaan menjadi landasan untuk memotivasi pemanfaatan sumber daya organisasi dengan adanya visi-misi perusahaan yang dibentuk itu memang menjadi motivasi semua sumber daya yang ada itu harusnya dapat termotivasi atau menuju ke arah perusahaan misi-perusahaan tersebut kemudian mengembangkan landasan atau standar untuk pengalokasian sumber daya organisasi dengan misi perusahaan tentunya kinerja perusahaan harus bagus juga sehingga perlu kerjasama tim yang profesional di bidangnya masing-masing jadi misi perusahaan itu bisa mengembangkan landasan menjadi acuan menjadi tujuan agar bisa mengembangkan landasan atau standar untuk mengalokasikan sumber daya organisasi kemudian misi perusahaan juga memiliki sasaran menetapkan warna umum iklim organisasi organisasi jadi warna umum iklim organisasi itu juga dengan sendirinya itu terpengaruhi atau memang sesuai dengan misi perusahaan kemudian berfungsi sebagai titik fokus bagi mereka yang sepakat dengan tujuan umum dan arah organisasi serta menghalangi mereka yang tidak sepakat dengan itu agar tidak melibatkan diri dengan kegiatan jadi misi perusahaan itu sebagai aturan tujuan sekaligus sebagai pengikat para pekerja para karyawan di situ pelaku dan termasuk stakeholder yang ada untuk tetap ada di relnya sesuai dengan misi perusahaan tersebut kemudian mudahkan penerjemahan sasaran dan tujuan ke dalam struktur kerja yang mencakup penetapan tugas kepada elemen yang bertanggung jawab dalam organisasi tentunya dengan misi perusahaan ini jelas sehingga plotting pekerjaan sesuai dengan bagian masing-masing sesuai dengan tuk masing-masing itu akan lebih jelas kemudian menegaskan tujuan umum organisasi dan perwujudan tujuan umum ini menjadi tujuan yang lebih spesifik tentunya sasaran harus mencerminkan atau memiliki misi memiliki sasaran itu menegaskan tujuan umum organisasi para perusahaannya mau dibawa kemana itu harus jelas sehingga dengan adanya misi perusahaan ini itu perusahaan lebih mudah bisa kita lihat disini jadi misi perusahaan komisinya itu nanti memang harus memperhatikan dari customer seperti apa firm bisnisnya seperti apa ekonomi goalnya seperti apa kemudian ada filosofi seperti quality company image concept itu seperti apa kemudian kompetensi kompetensinya seperti apa termasuk respond duties dan stakeholder employees involvement dan sebagainya seperti apa kemudian ini dimuskan menjadi sebuah misi perusahaan sehingga nanti atas dasar analisis kesepakatan bersama ini menjadi sebuah misi perusahaan yang bisa dijalankan atau realistis kemudian selanjutnya ada sebuah keyakinan dasar sebuah misi itu ada keyakinannya harus memiliki dasar keyakinan yang pertama produk atau jasa yang disediakan dapat memberikan manfaat yang setidaknya sama dengan harganya paling tidak tersantum dalam misi perusahaan itu misalnya mau internasional dan sebagainya dari sebuah produknya juga memiliki keyakinan bahwa produk itu bagus dan manfaatnya sesuai dengan harganya produk atau jasa ini dapat memuaskan kebutuhan pelantan di segmen pasar tentu yang pada saat ini belum dipenuhi secara memagai kemudian teknologi yang digunakan dalam produksi dapat menghasilkan produk atau jasa yang dapat bersaing baik dari segi biaya maupun kualitasnya teknologinya juga bisa perhatikan supaya dari biaya dan lain-lainnya itu sesuai dengan kualitasnya kemudian ada keyakinan juga dalam misi perusahaan itu dengan kerja keras dan dukungan pihak lain usaha tidak hanya dapat bertahan tapi juga tumbuh dan memberikan keuntungan menurut keyakinan berikutnya adalah filosofi manajemen dari bisnis ini akan menghasilkan sifat yang baik di mata publik dan akan memberikan imbalan keuangan dan psikologis bagi mereka yang bersedia menginvestasikan dana dalam membantu bisnis untuk berhasil kemudian harus dilandasi juga keyakinan konsep diri-wira sahat dari bisnis ini dapat dikomendasikan kepada dan diterapkan oleh para karyawan dan pemegang sahat perusahaan itu juga memiliki teak-teak dengan besat seperti itu sehingga nanti bisa berjalan di dalam keuntungan keuntungan itu juga harus berimpas atau realistis dengan public image-nya teknologinya produk or servicenya market or customer-nya kemudian manajer yang selesai kemudian di dalam komunism ini ada tanggung jawab board of director jadi tanggung jawabnya apa yang pertama adalah menetapkan dan memutahirkan misi perusahaan jadi perusahaan ini oleh para pemimpin penanggung jawab itu harus bisa menetapkan dan memutahirkan misi perusahaan kemudian mereka juga para pemimpin perusahaan ini harus bisa memilih pejabat-pejabat puncak perusahaan yang memang baik berkompeten kemudian pimpinan ini direktur ini atau juga owner ini itu bisa menetapkan tingkat imbalan bagi para pejabat puncak termasuk gaji dan bonus mereka menetapkan jumlah dan saat dividen dibayarkan kepada para pemegang saham keuntungan para investor seperti apa juga menetapkan perusahaan mengenai hal-hal seperti hubungan karyawan dengan manajemen lini produk atau jasa serta paket tunjangan karyawan kemudian menetapkan sasaran jangka panjang dan memberikan kemenangan kepada manajer untuk mengimplementasikan strategi jangka panjang disetujui pejabat puncak dan dewan direksi kemudian memastikan ketaatan perusahaan terhadap ketentuan hukum dan etik nah itulah yang menjawab board of director pemimpin perusahaan orangnya dan sebagainya ya harus memenuhi hal-hal yang tadi telah disampaikan itu seperti itu jadi di dalam misi perusahaan teman-teman ini harus relevan dengan keadaan yang ada kemudian misinya itu harus relevan harus bisa masuk akal bisa dijalankan oleh oleh semua yang ada di situ jadi tujuannya jelas misinya seperti apa kemudian para peti perusahaan pengini perusahaan pimpinan perusahaan juga bisa mengatur dengan baik manajemen yang ada di perusahaan dari memilih pejabat-pejabat kompeten kemudian penggajiannya menetapkan kebijakan menetapkan sasaran jangka panjang jangka pendek menengah panjang kemudian menjamin perusahaan setaat terhadap aturan hukum dan etika yang ada ini gambarannya ya teman-teman dari stakeholder kemampu kebijakan kemudian mereka merumuskan kemudian setelah ada peraturan aturannya dikeluarkan sebeginya kemanajemen harus disampaikan dipahami kemudian menjadi sebuah tujuan perusahaan yang baik seperti itu jadi saya ulangi ya teman-teman misi perusahaan ini menjadi sangat penting karena merupakan pernyataan atau rumusan umum yang luas dan bersifatkan lama tentang keinginan dan maksud perusahaan yang ini secara keseluruhan pasti perusahaan membuat misi yang bertujuan untuk menjadi perusahaan menjadi lebih baik maju dan tentunya bisa eksis itu ya teman-teman jadi untuk materi kedua komponimation ini komponimation ini atau bisnis perusahaan ini seperti itu ya teman-teman sudah disampaikan secara garis besarnya ini nanti diperhatikan kalian nanti di dunia kerja mengingat-ingat apabila mau membuat sebuah perusahaan itu harus merumuskan misi perusahaan yang baik yang relevan yang bisa dilakukan kemudian yang memang bisa membawa perusahaan itu menjadi besar dan tentunya akan selalu eksis itu dulu teman-teman saya rasa untuk materi bab dua manajemen strategi tidak banyak teman-teman tapi itu memang apa namanya garis besar-garis besarnya yang saya sampaikan yang tentunya ini menjadi sangat penting sekali untuk kita sebagai pelaku bisnis atau kalian sebagai penerus bisnis di masa yang akan datang yang tentunya ini akan berhimpas kepada keberhasilan kalian atau perusahaan kalian begitu ya teman-teman saya rasa cukup dulu pertemuan kali ini di bab dua tentang komponimision atau misi perusahaan semoga bisa dipahami kemudian nanti bisa dibaca lagi dan kalian melakukan pengayaan dengan banyak membaca literatur tentang komponimision ini terima kasih atas perhatiannya teman-teman semangat selalu untuk belajar kuliah semangat di bulan komponim ini semangat juga teman-teman untuk menjalankan terima kasih terima kasih atas perhatiannya saya diri di laki-laki kuali daya wassalamu warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih